Assalamualaikum ya teman-teman Hai guys Gimana kabar semuanya? Sehat? Luar biasa Oke Assalamualaikum ya teman-teman Senantiasa kesehatan selalu menyertai kita semua ya So hari ini aku sedang ada di angkringan ya Nasi kulit Ini rekomend banget katanya Ide ini tercetus dulu katanya karena memang tempat tongkrongan atau angkringan Tiba-tiba karena ada PPKM Jadi merubah sistem Bagaimana caranya mereka bisa order tanpa harus nongkrong Kita ikuti terus ya Gimana rasanya kita review Sama Onore langsung ya Yuk ikuti terus ya So ternyata tadi pas aku lihat ya itu disamping jajanan kekoreaan itu ada nasi kulit Masih lagi hype banget nasi kulit ya Kita coba ini ya Apa sih nasi kulit dan saryanya itu apa aja disini Tadi aku udah pesen nih nasi kulit ayam Nasi kulit ayam dan paru Jadi tampilannya seperti ini Nah ini lagi hype banget loh teman-teman Jadi ini kulit ayam digoreng Jadi kayak crispy gitu ya pakai tepung Nah disini juga ada paru Paru goreng Terus ini ada yang unik nih disini Nah serundeng Serundeng kering Jadi dari kelapa Nanti kita coba ya Terus ada kol goreng Terus sayuran digorengnya Kita coba ya Dan ini jarang loh yang jual seperti ini Tadi aku udah cuci tangan ya Bismillah Kita coba kulitnya dulu ya Ranci banget Enak banget Asli enak Jadi udah berbalut bumbu ya Tepungnya juga udah berasa Bumbunya Kayaknya kulit ayamnya juga dibarinasi Kenapa dia bisa crunchy gini Nanti kita tanya ya Sama onernya ya Asli enak banget Ini parunya nih Parunya juga crunchy banget Sini ada bubuk serundeng kelapa Enak banget Kita pakai nasi ya Nasi serundeng Indonesia banget Indonesia banget Pak paduan Indonesia Sweet ayamnya Ini enak banget Gak biasa Ini kolnya ya Ini kol di barangnya Rasanya fantastis banget Indonesia banget Ini langsung sama onernya ya Dari nasi kulit Nasi kulit nangkering Teteh Dengan teteh siapa? A.A A.A.A.A.A.M Sekarangnya enggak Ini dengan teteh A.A.A.A.M A.A.A.M ya Ini onernya ya Yang punya nasi kulit nangkering Angkeringan ya Tep Nangkering Ini jatohnya angkeringan atau apa sih Tep Enggak sih sebenernya Cuma dulunya bagus angkeringan Oh gitu Ini idonya gimana nih awalnya nih Tep Dulunya sebenernya memang angkeringan Cuma semenjak pandemi kan Memang gak ada yang nongkrong Memang di dalam angkeringan itu kita udah ada nasi kulit tapi ternyata omelannya itu lebih banyak yang pesennya nasi kulit jadi kita ubah kita ubah namanya tapi hal ini terkenal jadi terkenal karena nasi kulit tadi aku udah cobain nasi kulitnya ini crunchy banget, crispy banget bisa dijelasin gak? bisa crispy ini apa sih bumbunya sendiri? biasa aja, ini kayak ayam ungkep cuman memang kita prosesnya mungkin agak beda dari yang kalau kita memang dicuci bersih, lemak penongnya kita buang ini pakai tepung ya? berbalut tepung ya? ini selain kulit ayam, apa lagi ini? kulit ayam ini kan plus taruh kulit ayam plus telur jadi intinya kulit ayam ya? kulit buaya gak ada kan? kulit buaya gak ada loh lagu ayah darat ini asnya enak banget, surundengnya juga enak banget ini kelapa ya? semuanya homemade ya ini kelapa disangrai pakai kunyit ya? kunyit terus bumbu biasa ini enak banget loh tadi kelapa surundengnya ini recommend banget dan jujur ini kulitnya tuh bisa crunchy banget loh bisa tipis banget, enak gitu pas gak terlalu asin juga gitu loh jadi enak enak banget parunya juga prosesnya juga marinasinya lama ya? bisa crunchy begini ya? iya ini kita kalau parunya kita sampai dua kali perebusan biar gak bakal kalau gak bisa ngolahnya biasanya yang bauunya tuh menyenyuk banget iya teteh buka cabang pak? atau cuma ada disini aja? masih disini masih disini aja dimana sih kak ini alamatnya tak? ini di Perumahan Harapan Baru Jalan Jambu Air Raya oke buat temen-temen ya yang mau cobain nasi kulit crunchy boleh ya kesini ke Bekasi ya? di jalan apa tadi lupa? di Perumahan Harapan Baru 1 Jalan Jambu Air Raya ini di Perumahan Harapan Baru 1 untuk satu porsi segini berapa nih? kalau pakai paru Paket paru ya? Rp20.000 kalau pakai ayam Rp20.000 tapi kalau pakai telur Rp15.000 telurnya digoreng juga? iya bisa dicobak atau didadak oh by request aja ya oke oke guys temen-temen nih boleh coba ya silahkan rasanya enak banget rekomen dijamin enak dan halal ya oke thank you disini selain ada nasi kulit nasi kulit lengkap ya disini juga ada salad ya salad buah cantik ya menyehatkan dan menyegarkan di siang hari yang panas ini nanti kita coba nih rasanya kayak gimana ya ini salad buah ini tampilan saladnya nih guys aduh terus banget ya ada semangka nih kayak gitu ya coba ini hmmmm rasanya salad pada umumnya cuma ini yang ngedain ini kejunya banyak banget dan ini pake yogurt fresh yogurtnya fresh banget dan gak setengah-setengah ya masi yogurtnya full enak banget coba ya sini ya temen-temen ya ditunggu bak ya terus ya 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 Sub indo by broth3rmax